Ya, sebelumnya pemirsa ini ada informasi bahwa anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus merespon isu terkait pusat data sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang berada di luar negeri yang memastikan pusat data sistem Sirekap ini ada di Indonesia. Betty juga memastikan Sirekap tidak melanggar peraturan yang berlaku ia menambahkan Sirekap memiliki sistem penangkal serangan siber untuk melumpuhkan situs. Dalam kesempatan yang sama Betty menjelaskan per hari Senin kemarin masih ada data anomali dalam penghitungan suara Pilpres 2024. KPU mencatat terdapat lebih dari 1.204 pemungutan suara yang melakukan kesalahan data. Menurutnya kesalahan pemasukan data terjadi karena foto data formulir model C. Satu, hasil penghitungan suara yang dikirim petugas KPPS ke aplikasi Sirekap tidak terbaca sistem. Akibatnya terjadi perbedaan angga antara data formulir C, hasil penghitungan suara dengan data yang tersimpan di aplikasi Sirekap. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi dan salah satunya adalah gangguan DDoS Distributed Denial of Service. KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.